Halo, kamu lagi mendengarkan podcast klesensi buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Gua Shensuar Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan! Halo, aku Hestia dan pada kesempatan kali ini, aku mau berbagi pengalaman bacaku untuk buku Second Sister Putri Kedua, karya Chan Ho Kei. Tapi sebelum kita bahas soal bukunya nih, aku mau ngasih tau sekilas tentang Chan Ho Kei. Pasti terdengar asing dengan nama Chan Ho Kei. Untuk teman-teman yang biasa membaca literatur Asia Timur, nama Chan Ho Kei baru saja masuk ke Indonesia berkat The Borout 13.67 yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019 silam. Chan Ho Kei adalah seorang penulis yang lahir dan besar di Hongkong. Sebelum terjun secara penuh ke dalam dunia kepenulisan, ia terlebih dahulu bekerja sebagai seorang software engineer, game designer, script writer, hingga editor dari majalah komik. Dan latar belakang itu tadi yang membuat penulisan Second Sister jadi sangat bagus. Nah lanjut ya, jadi aku juga mau bahas soal novelnya, tapi kayaknya aku akan bacakan dulu sitopsis dari Second Sister ini. Siuman melompat dari jendela di lantai 20 dan tewas seketika. Ngayi, kakak perempuan yang selama ini membesarkannya menolak percaya bahwa adiknya bunuh diri. Ngayi meminta bantuan seorang pertas yang hanya dikenal sebagai Anne untuk menyelidiki kasus kematian adiknya. Penyelidikan amatir mereka berlanjut seperti permainan kucing dan tikus ke seluruh penjuru kota Hongkong serta dunia digital bawah tanah mereka. Terutama di platform-platform gosip daring, tempat seseorang menjatuhkan nama baik Siuman tanpa ampun. Berawal dari kasus pelecehan seksual di transportasi umum, yang berlanjut menjadi kasus perundungan di dunia daring ternyata membuat Siuman menyerah. Tetapi, benarkah itu penyebab Siuman memutuskan untuk bunuh diri? Di arah sekarang, dengan percakapan daring dan luring yang terus berlangsung, terkadang manusia melupakan bahwa yang mereka libatkan adalah manusia yang nyata, bukan yang maya. Oke, gimana? Udah bikin tertarik dengan rasa penasaran yang dibangun lewat sinopsis tadi? Siapa yang bunuh Siuman ya kira-kira? Atau dari sinopsis yang udah aku bacain malah baru kerasa ketegangan? Tapi juga sekaligus mendorong untuk baca, untuk segera tahu, dan ikut bertualang dengan Ngai dan N. Nah, itu tadi yang mendorongku untuk membaca novel ini. Awalnya aku khawatir, tidak bisa selesai mengingat tebalnya yang mencapai lebih dari 600 halaman. Namun, ketika aku membacanya di bagian awal, aku tahu aku mampu mengarungi emosi Ngai hingga halaman terakhir buku ini. Jadi, aku mau bahas bagian apa dulu ya? Nah, pertama-tama aku mau bahas dulu soal fakta yang disuguhkan dalam Second Sister Putri Kedua. Second Sister mengambil Hong Kong sebagai latar belakang tempat. Sekadar informasi, ada baiknya jika teman-teman mengetahui kondisi Hong Kong saat ini. Hong Kong merupakan sebuah kota dengan dua sistem negara atau pemerintahan. Hong Kong belum sepenuhnya dikembalikan kepada Tiongkok atau Cina. Dan dalam masa transisinya itu, Hong Kong mengalami banyak keadaan atau stabilitas politik yang seringkali terobang-ambing. Salah satunya isu tentang kebebasan berpendapat dan berdemokrasi. Chan Ho Kei menyebutkan pula dalam buku ini soal Umbrella Movement. Sebuah gerakan yang dimotori oleh Joshua Wong, aktivis muda asal Hong Kong yang menuntut kebebasan demokrasi untuk Hong Kong. Meski kondisi politik Hong Kong tidak terlalu banyak disebutkan dan disinggung-singgung dalam Second Sister, namun dengan mengetahuinya, teman-teman bisa lebih mengerti beberapa percakapan terkait hukum, juga soal living cost atau biaya hidup yang tergolong tinggi untuk tinggal di Hong Kong. Untuk ini, aku menyarankan teman-teman menonton kanal YouTube Fox VOX. Mereka punya daftar putar yang namanya Borders, dan disitu ada lagi segmen yang khusus membahas soal Hong Kong. Videonya singkat kok, cuma 5 video saja. Dan sepertinya sudah bisa menjadi landasan awal sebelum teman-teman membaca Second Sister ini. Oke, kita langsung masuk aja kali ya ke bahasan soal novelnya. Pertama, pertanyaan yang cukup muncul, cukup sering gitu ketika banyak orang yang mulai membicarakan Second Sister adalah apakah buku ini seseram itu? Permasalahan yang dihadapi oleh The Owl Sisters, Ngai Owl dan Xiuman Owl berkutat di dunia maya. Wujud siapa yang menyerang Xiuman tidak tampak begitu saja. Untuk mereka yang sudah pernah menonton serial Black Mirror, produksi Netflix, rasa mencekamnya dihadirkan oleh Chen Ho Kei dalam bentuk narasi yang detil namun tidak bertele-tele. Mungkin itulah kelebihannya. Chen Ho Kei punya latar belakang yang berhubungan dengan IT, tapi tidak membuat ia serta-merta memuntahkan semua fakta yang ia tahu. Ia merangkainya bersama dengan jalanan cerita yang rapi, rapat, tapi tidak membuat sesak. Serem atau tidak? Aku rasa buku ini menimbulkan kesan seram yang sudah kita pahami. Kita hidup di era internet, hal yang terjadi dengan Xiuman pernah kita lihat di berita. Bagaimana perundungan dunia maya bisa berakibat fatal di dunia nyata. Chen Ho Kei membawa kengerian itu ke dalam sebuah cerita kompleks dikaitkan dengan keadaan Hong Kong. Rasa-rasanya pembaca bisa ikut merasakan kekesalan Ngai atas ketidakbejusan pihak berwajib dalam menangani hal yang seharusnya mereka tangani. Jadi ada alasan ya mengapa Ngai mencari N, peretas yang sudah dikenal di dunia bawah. Kenapa tadi aku juga sempat bilang bahwa seram atau tidaknya buku ini sepertinya adalah aura-aura yang cukup familiar. Karena kejahatan-kejahatan di dunia maya tidak hanya sekedar perundungan, tapi mungkin teman-teman dan pembaca sudah tahu dengan penipuan-penipuan mengatasnamakan pinjaman daring atau kegiatan-kegiatan yang menggunakan tipu-tipu pengiriman OTP untuk membobol pada akun bank seseorang. Jadi seramnya itu terasa sangat dekat. Dan barangkali karena sangat dekat itu tadi ya, orang-orang yang membaca buku ini, kalau misalkan teman-teman sempat kepo-kepo di Goodreads ataupun di media sosial soal Second Sister, mengatakan rasa mencekamnya sangat seperti kita itu sedang diawasi oleh orang lain. Meskipun Ngayi dan N ini adalah dua tokoh fiksi. Lalu bagaimana dengan tokoh-tokohnya? Pembaca akan berkenalan dengan dua tokoh utama sebenarnya, yaitu Au Ngayi dan N. Sedangkan Siuman hanyalah pion pertama yang mengantarkan Ngayi pada N dan membawa kita, para pembaca, menuju petualangan menguak kejahatan di dunia maya. Ngayi, seperti yang sudah disebutkan pada sinopsis, adalah kakak Siuman. Sepanjang hidupnya, ia hanya berpikir bagaimana bisa memberikan Siuman kehidupan yang lebih layak. Maka Ngayi pun bekerja tiada henti. Ketika Siuman ditemukan bunuh diri, Ngayi mengira kalau selama ini dirinya mengetahui siapa Siuman itu sebagai adiknya. Sedangkan N adalah sosok yang nyentrik. Dia tidak mau disuruh-suruh dan tidak semudah itu tunduk pada permintaan orang lain. N secara mandiri memilih kasus mana yang mau ia tangani. Imbalan mahal dan berharga tinggi tidak membuatnya langsung menerima beragam tawaran. Baginya, kasus Ngayi hanyalah kasus kacangan. Hingga N melihat ada sesuatu yang lain dan setuju untuk mengantung Ngayi. Ngayi sejujurnya sumpah membuatku kesal di sebagian besar buku ini ya. Bagaimana tidak, ia tinggal di Hongkong, bekerja di perpustakaan, tapi pengetahuan dan wawasannya terkait teknologi, kok kayak seperti tidak tinggal di Hongkong ya? Sudah begitu, Ngayi tidak pandai membaca situasi. Cukup gemas ketika Ngayi dan N tidak sejalan dan berujung mereka berselisih paham. Rencana-rencana yang sudah diatur oleh N kok sepertinya dengan mudah dihancurkan dihancurkan hanya karena ketidakpekaan Ngayi melihat situasi yang ada di sekelilingnya. Pembaca juga akan tahu bahwa itu semula ya karena Ngayi. Sedangkan kalau N, karena tidak ada yang tahu siapa nama aslinya, semua orang hanya tahu dengan istilahnya saja ya, atau dengan bisa dibilang inisial N itu tadi. Aku sempat mendebak-debak apakah N adalah salah seorang tokoh besar dalam buku ini. Ada beberapa nama yang memiliki jabatan powerful dan keberadaannya tidak diketahui. Jadi dalam buku ini disebutkan ada tokoh ABC misalnya seperti itu yang ternyata merupakan penggawa-penggawa Venture Capitals di Hongkong dan berencana membuka kanal investasi yang besar untuk beberapa perusahaan di Hongkong. Nah, melihat adanya kesamaan latar belakang antara N dengan para penggawa Venture Capitals, aku beberapa kali mencoba mendebak-nebak. Jangan-jangan N ini adalah dia. Jadi bisa dibilang N punya dua kehidupan ya, kehidupan sebagai Venture Capitalist dan juga kehidupan sebagai Pertas Bawah Tanah. Jadi itu adalah salah satu motivasi untuk aku menyelesaikan buku ini, selain untuk mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan dengan tanda kutip terhadap siuman dan melakukan perundungan tanpa ampun di platform-platform Gossip Daring. Tapi ternyata, oke, aku akan membicarakan soal se-house book, actually, bagaimana buku ini membuat aku menjadi, mungkin betah ya, mengarungi 626 halaman. Cukup tebal loh, teman-teman. Aku tidak menyangka kalau aku akan menyukai Second Sister, terutama dengan jadilan cerita fiksi digabungkan dengan informasi-informasi umum yang disematkan oleh Chan Ho Kei. Seperti yang aku katakan tadi, Second Sister ini padat namun tidak terasa sesak. 600 halaman yang tidak terasa seperti 600 halaman. Sama sekali tidak membosankan. Malah, such a pitch-turner buatku. Aku penasaran dengan tindakan apa sih yang akan diambil oleh Ngai dan N untuk mengungkap penjahat yang telah membunuh siuman, serta untuk membongkar kedok siapa N sebenarnya ini. Tentu saja, masalah tidak berhenti pada penangkapan penjahat. Ada lagi yang ditawarkan oleh N yang membuat Ngai tidak bisa menolak. Dan kisah mereka malah menjadi semakin seru. Chan Ho Kei tidak sekadar menulis tentang siuman dan Ngai. Ia juga menulis tentang satu tokoh lagi yang jalinan ceritanya saling berhimpitan atau saling berkelindan. Membuat pembaca menebak-nebak posisi tokoh ini dalam kasus siuman. Apakah dia memang punya jalinan cerita atau kebetulan berada pada lini masa yang sama dengan siuman? Ketika jalinan itu bertemu di sebuah titik tengah, pembaca tersadar terhadap apa yang sudah disusun untuk Ngai dan siuman. And my final thoughts, aku memberikan lima bintang untuk Second Sister ini. Menutup halaman terakhir dengan perasaan kagum terhadap gaya bertutur Chan Ho Kei yang sungguh memukau. Membuatku hangover dengan bagaimana ia menciptakan cerita, membangun karakter dan tokoh, serta menorehkan berbagai macam pengetahuan umum di sana sini. Begitu selesai membacanya, aku langsung memasukkan Chan Ho Kei ke dalam daftar penulis Asia Timur Favorit bersama dengan Kiego Higashino, Akio Shirikako, dan Minato Kanai. Jadi, kalau teman-teman ingin berkenalan dengan penulis Hong Kong, namun melalui sajian yang tidak biasa, maka Second Sister bisa menjadi pilihanmu. Bye!